Halo selamat sore, saya Azra Aldia Lumayla dari Aci akan memperkenalkan teman-teman saya dari Aci, Aci anak cerdas Indonesia Terima kasih telah menonton 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 ра kalau kamu nama saya Radeva di Rizky Adiraja kelas 4 saya bersekolah di SDT Atakwa Surabaya saya berumur sembilan tahun saya kelas keempat oke anak cerdas Indonesia ya luar biasa kamu nama aku Sirene Monola Abigail aku kelas 5 SD sekolah di SDS Advent Depok Timur salam kenal luar biasa udah saya ya Oke jadi ini adalah mereka ini siapa Cika mereka mereka adalah 30 besar dari Aci anak cerdas Indonesia 30 atau 2345 yang lainnya dirumah Pak ini kita berarti mereka adalah 6 besar dari 30 besar berapa 6 per 30 6 per 30 itu sama dengan 5 luar biasa pantes cerdas ya oke well oh bapak mau tahu mereka ini kegiatan yang apain aja udah disiapin videonya pak udah disiapin videonya ada video sayangannya ya boleh nih kok behemol gini tangan-tanggung dan oh belly dancer ya suar biasa langsung kita lihat dulu ya kegiatan mereka ini dia silahkan semua anak terlahir cerdas dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anak cerdas Indonesia kecerdasan tidak hanya dimilai secara akademis namun juga melalui prestasi dan juga bakat nah sebentar lagi trans tuju akan menghadirkan program khusus pencarian anak cerdas Indonesia yang dipilih melalui seleksi di 34 provinsi di Indonesia Aci anak cerdas Indonesia dan akan menghadirkan 30 anak cerdas Indonesia yang telah lolos seleksi mereka kemudian dibagi menjadi enam kelompok yang nantinya akan menjalani proses pembinaan yang akan diselenggarakan di Jakarta program anak cerdas Indonesia memiliki misi menjadikan para peserta sebagai inspirasi anak-anak Indonesia lainnya mengubah paradigma para orang tua mengenai kecerdasan dan memunculkan kesungguhan dari para orang tua untuk lebih cermat menemukan potensi anak sejak dini sekarang kalian tahu ya kalau misalnya anak-anak tuh lagi main tetap umpet dan sebagainya terus ada yang curang mereka bilang ah nggak sih itu artinya nggak cerdas oke jadi ini kita mau wawancara dengan siapa Sarena Pak Sarena 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 bagus banget yang ngajarin siapa katanya Master Limbat yang ngajarin ya Hai bukan siapa Mama Mama emang mamanya penyanyi lumayan bisa sih Hah bisa mana mamanya tuh dadah halo Tante tuh kamu tadi namanya itu jodoh lagunya apa bahasa Inggris kacikan penamis nggak ngerti sebentar sih saya mau bahas ini kan anak cerdas di Indonesia jadi kita harus terlihat cerdas juga gitu oh iya apa dasar mamanya mana terus mamanya ada di sana terus kau bilang dadah halo Tante dadah halo tuh gimana sih tanya coba dijelaskan kamu ya kan dadah dadah dan halo Tante ya gini pak ini kan anak cerdas Indonesia disini kita menampilkan mana yang cerdas mana yang ya beginilah jadi mamanya ngajarin mamanya ngajarin dadah halo Tante oke mamanya ngajarin terus kalau kamu yang ngajarin mamanya dia juga dia punya orang tua sendiri yang ngajarin siapa bikin robot di les di les yang ngajarin guru les oh bukan mama berarti mamanya gak bisa dong Bunda bisanya kimia Bunda bisanya kimia oh bisa kimia oh mana Bundanya coba itu yang pakai cerdas Bunda dadah halo dadah hehehe itu dia bundanya kalau kamu di tempat les di tempat les Bundanya itu ada papa adek halo kita sama di atas kamu bakatnya apa presenter 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 kamu siapa ngadepuk kamera om deddy sama tabulan polusi kamera om deddy sama Prabu revolusi oh bukan uya kuya cerdas ya cerdas ibunya itu yang pakai jilbab itu yang pun tadi ada yang pakai pink oh ini bunda oh itu bundanya kamu mengejarin siapa belly dance waktu itu mama aku les belly dance abis itu aku bilang aku mau itu mama aku aja jadi gimana ceritanya mama kamu mama aku les belly dance mama kamu les belly dance abis itu aku bilang aku mau ikut jadi aku les juga jadi bagusan mana kamu sama mama bagus hebatan mana belly dance nya sama sama mana mamanya coba yang pakai baju merah yang pakai baju merah ini mamanya pasti yang putih ya coba kan dia putih karena pantau muka karena pantau muka namanya cantik cantik mana kamu sama mama of course aku oh my god tanya dulu yang ajarin siapa yang ajarin pantau siapa masa mamanya yang pasti bukan om daddy ya yaudah siapa masa pian keadaan di rumah banyak lah sampai dari mana dari Jogja dari Jogja ini gak gatel itu bener kenapa kebedot omkot tadi habis makan tomat tomat sekilo kayaknya kamu menghibur mereka-mereka semua ya dia paling kocak paling lucu paling lucu harusnya lebih gede tadi bilang ke mama ini kan mereka cerdas-cerdas semua coba sekalian itu bukan buat mereka mereka ini adalah kumpulan anak-anak cerdas yang tayang ditrans setuju bapak saya tanda adu cerdas lawan mereka gambar 6 setuju 7 berani melawan master daddy karbusyar gak takut ya baik kita saksikan biar secara lainnya enggak disini disini kita diusir melihat master daddy karbusyar melawan anak cerdas indonesia ke yang satu ini kembali lagi di hitam putih dan kita langsung akan memulai adu cerdas master daddy karbusyar melawan 6 anak cerdas indonesia kita tanya dulu ya kalian udah siap siap bapak harus lebih gede suaranya ya bapak sudah siap kan gue lahir duluan kita mulai ya kalau yang tahu jawabannya langsung angkat belum 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 sabar dong dimarahin perempuan orang sabar itu disantuan eh pesan dia enggak ada yang sabar dia tadi orangnya kita tuh mendengarkan apa omongannya kecika oh oh santai banyak kalah ini adalah soal tritya pengetahuan alam dan matematika jika pertanyaannya gaya yang diperlukan untuk menarik ketatan disemut gaya pegas 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 gue ngangkat gue teriak duluan pegas mereka yang menang gini-gini gini-gini saya tunjuk dulu ini acara apa satu lawan banyak apa gimana sih sebenarnya tunggu saya tunggu kajika 7 jam penggulan baru dijawab ya dan nanti jawabannya di solong oke oke penanyaan selanjutnya tanda-tanda kehidupan di sebuah planet itu karena ada usur hidrogen dan oksigen sedangkan di merk kurius atmosfernya terdiri dari gas natrium dan kalium sehingga tidak terdapat buksa jika jika bilangan terima itu merupakan bilangan yang bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri maka faktor 5 dari 20 adalah 2 dan 5 berlangsung adalah 2 dan 5 betul apa apa tadi saya bilang apa malah tadi mau nangis ya menangis satu itu kan 2 pakat 2 2 pakat 24 24 25 25 25 itu percuma percuma di wasto jawab juga enggak digunanya kakak membeli 12 buku dengan mempayar 50.000 rupiah rupiah kakak kakak membeli 12 buku dengan membayar 50.000 rupiah kakak menerima kembalian terbesar 20.000 rupiah berapa harga satuan buku yang 20.000 rupiah 20.000 rupiah 30.000 rupiah 20.000 rupiah selanjutnya selisih umur Dona dan Doni adalah 15 tahun perbandingan umur Dona dan Doni 15 tahun perbandingan umur Dona dan Doni adalah dua banding lima berapa tahun kah umur masing-masing 25-25-25 ya gua mah beruntung aja Oke pertanyaan selanjutnya ya IPS dan pengetahuan Alat musik bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam secara kasutan di Jawa Barat Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan, disebut apakah alat musik apalagi digoyangin bunyi? Bambung, gampang, dari Jawa Barat Indonesia sangat kaya dengan budaya dan kesenian tradisional terus masuk ke lagu dan tariannya Tarigembiok Bersama Dari mana tarigembiok? Bagaimana dulu? Saya apa dia? Saya apa dia? Saya, Surakarta Surakarta itu gimana? Bahasa manakah dapet sama Jogja Dapet sama Jogja? Dapet sama Jogja? Jangan ketemu juga apa? Sabar ya Sabar ya sabar Jari nggak nanti? Ini siap Surakarta sih, tapi lebih tepatnya Jawa Tengah langsung pertanyaan selanjutnya Oke aku adalah aku suka makan timun dalam dong Indonesia aku termasuk dalam dong gimana selanjutnya siap-siap tangan di bawah dulu ya Oke negara ini terletak di benua Eropa perbatasan dengan Perancis, Laut Tengah dan Italia negara ini memiliki warna berdaerah yang sama dengan Indonesia pertanyaan habis dan dinyatakan dengan ini pemenang dari adu cerdas ini adalah anak cerdas Indonesia kok bisa kok bisa karena mereka terus yang bener oh saya bener-bener sama banyaknya kok kore banyakan mereka kok bisa karena kita jawab lebih banyak iya bisa jangan jawab lebih banyak oh jadi karena saya jawabnya satu pegas kalian jawabnya pegas 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 iya tapi kita juga udah pula kita mau menangkap oleh mereka dan kita mau lanjut lagi jadi mana-mana tetap di hitam putih kita mau maju ke 15 tahun kemudian kita sudah lihat mereka sudah dewasa sekarang ya lanjutkan pertanyaan ini ibu-ibu bukan ibunya mereka kan tidak artinya sudah dewasa kan sekarang iya luar biasa yang belly dancer ya kelihatan 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 silahkan jika mau tanya sama yang siapa cap-cup-cup aja bapak dong kan Saya masih kesal yang tadi soalnya kamu tanya apa saya manjir gitu oh gitu ya oke-oke anak cerdas Indonesia anak cerdas Indonesia itu harusnya anak cerdas itu seperti apa sih ibu Indonesia kaya saya masih gara-gara darlin ya dipikirkan itu ciri-ciri anak cerdas menyebalkan kayak mas Deddy terus rebel ya kan gak bisa iya aja pasti kritis itu ciri-ciri anak cerdas disana jadi apa sih jadi juri jadi juri kita disini berempat juri mbak Mia jadi perwakilannya macam-macam aku Deddy dari seorang ibu Artika sebagai role model dari putri Indonesia yang cerdas ibu juga ada mbak Dian juga ada mbak Mia dari asosiasi psikolog pendidikan oke 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 jadi kalau Artika sendiri disini juri juga yang apa karakternya kan juri biasanya dibagi-bagi masa sih iya karena jadi juri dulu saya selalu dapetnya nyebelin oh iya jadi sebenarnya kita berempat punya porsi yang sama ya kalau untuk ukuran penilaiannya sama ada yang kita setakati jadi anak-anak cerdas yang kita nilai di anak cerdas Indonesia ini kan memang haruslah tidak cukup hanya cerdas aja tapi juga punya karakter baru mereka bisa menginspirasi karena goalnya memang anak-anak ini nanti ketika selesai dari Aci ini mereka kembali ke sekolah dan bisa jadi inspirasi buat temen-temennya gitu tapi balik lagi kalau perannya saya mungkin jadi ibu yang apa ya ini ibu yang tegas saya ibu yang kurang tegas gitu enggak 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 ibu-ibu yang lembut kali ya iya seperti keperibadiannya aja lah ibu yang protagonis ini protagonis oke jadi saya langsung ke mbak Dian ini dari psikologi iya asosiasi psikolog pendidikan Indonesia asosiasi psikolog pendidikan Indonesia oke saya mau tanya definisi cerdas disini apa karena kalau kita bicaranya tentang cerdas kita bicara tentang IQ when someone have a highest IQ they mostly have lower IQ iya kan jadi itukah yang dianggap cerdas disini nah kami mencari anak-anak yang pada akhirnya balance bisa mencapai akhirnya balance ya oke jadi memang sebenarnya awalnya yang membedakan ACI dengan program-program yang lain program anak yang lain adalah yang pertama ini mengadakan kerjasama dengan kemeni ibu dulu dan juga dengan asosiasi psikologi pendidikannya nah berangkat dari situ kami merumuskan bahwa yang namanya cerdas bukan hanya sekadar IQ-nya gitu tapi juga bagaimana kemudian kita mengarah secara global sudah mengarah ke 21st century skills katanya anak-anak harus punya itu gak cukup nih IQ yang tinggi tapi kalau dia tidak punya kompetensi misalnya jadi anak yang cerdas Indonesia disini akan dicari anak-anak yang memiliki kecerdasan secara kognitifnya atau secara wawasan cukup luas dapat dikarenakan cukup luas kemudian dia harus memenuhi kompetensi ada beberapanya diantaranya yang harus bisa kemampuan penjelasan masalah kemampuan berpikir kritisnya kolaborasi dan berkomunikasi juga dengan orang lain kolaborasi juga kolaborasi gitu dan yang paling penting juga bagaimana anak ketika sudah pintar nih dia punya kepintaran bisa gak dia kemudian merasakan mengolah rasanya dan juga bagaimana kemudian bersikap di lingkungan yang dicari adalah anak-anak yang sudah memiliki apa kalau kami istilahnya kelengkapan itu gitu mungkin dari dia iya karena selain kompetensi juga karakter juga penting jadi bagaimana anak punya rasa ingin tahu inisiatif penampatan diri di lingkungan sosialnya itu akan kami lihat dari program ini ini bertermaci bukan hanya semacam reality show atau pencarian anak tapi juga memang ada usul edukasi ini pakai lengkap lah ya pakai lengkap pakai lengkap dari anak-anak gitu ya karena cerdas luangkap gak cukup dalam hidup dibutuhkan lebih dari itu gitu ya benar dan mungkin karena balik lagi ke tentang hidup anak-anak nantinya ketika ikut Aci ini mereka bukan diset untuk menjadi seorang public figure atau menjadi artis atau bintang tapi mereka akan kembali lagi kok ke sekolah gitu anak-anak yang dari sekolah ikut ke Aci kita apa ya kita adakan pemeriksaan assessment apakah anak-anak sudah lengkap atau belum jadi wajar jika masih ada anak yang belum lengkap gitu it's okay kemudian nanti dia akan balik lagi ke sekolah menjadi inspirasi buat oke baik gue tahu kapan tayangnya ini nanti tayangnya tanggal 19 November hari Minggu November hari Minggu jam 6 sore jam 6 sore jam Minggu oke sekali lagi tanggal 19 November jam 6 sore jadi setiap hari Minggu kalau anda ingin melihat apa ya kebisaan mereka lah dalam segala sesuatu karena tadi bukan hanya cerdas juga tapi mereka bisa menghibur juga pastinya that's very important for the TV jadi kalian akan menemukan ada 30 ada 30 kandidat ada 30 kandidat anak yang akan tampil disana tampil dan talentanya jadi ada uji kesengkasa ada uji kolaborasi kolaborasi ada terampilan dan ada observasi complete set seru oke baik baik silahkan tonton sekolah kita 19 sejak 6 sore hari Minggu terima kasih semuanya mudah-mudahan acaranya sukses terus ya thank you yang mana-mana tetap di hitam putih sudah ada bapak darpo tanpa danang semuanya ini bukan bisa nih pisah gitu kebetulan sejak danang menikah dia sudah mulai menunjukkan gelagat-gelagat yang ingin menisahkan diri dengan saya jadi ya mau bilang apa saya yaudahlah ya kita undang sebagai teknisi motor ya wah bukan pak sebagai penikmat motor penikmat motor maksudnya suka touring pakai motor ya oh iya jelas ya memang touring pakai apa lagi pak pakai motor jalan kaki kadang-kadang itu bukan touring pak hiking trekking itu jadi masih anak motor ya anak motor sama motor baik itu juga ya oh iya betul jadi kemarin terakhir tuh kita sama ada omes terus rekan-rekan public figure lah itu yang suka motoran kita motoran dari Jogja ke Bali oh biarin aja itu gak apa-apa iya iya betul sih oke saya tahu ini saya jalan jalan touring sama mereka ya gak apa-apa saya juga gak larang kan iya betul juga sih betul tapi kita pengen tahu nih kalau misalkan motor gitu ada kendala misalkan mogok atau misalkan bermasalah sama mesinnya gitu biasanya kalau touring sih kendala saya nomor 1 itu izin dari istri ya betul bisa dari istri itu kalau itu udah keluar alhamdulillah semuanya lancar kalau kendala pasturing paling cuaca tapi cuaca kan ada jas hujan nomor 1 sih ini motornya tuh selalu dirawat dan aku tuh selalu antisipasnya pakai pelumas harus memilih pelumas dah yang baik itu dia dan selalu reguler mengganti pelumas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di jalan karena kalau udah mogok apalagi pelumas kan untuk melumasi mesin kalau udah mogok stuck, ancur, ambrul semuanya iya bener rumah sih ada yang khusus nggak nih soalnya kan lihat kan motor bapak tuh gede memang saya besar motornya kalau saya itu supaya performa mesin tetap prima aku menggunakan ini Shell Advance yow ini nih aku setelah pakai ini anak-anak aku aku kasih ini semua motor-motor aku itu aku pakai ini gitu nah kebetulan motor aku pakai ini Shell Advance Ultra gitu pakai itu ya pakai ini nggak apa-apa nggak apa-apa ya memang nggak apa-apa sih ya udah saya izinkan kenapa pakai itu saya jadi takut boleh nggak saya pakai ini boleh-boleh bagus kalau kenapa pakai ini karena ya gampang Shell Advance itu termasuk pelumas nomor 1 di dunia nomor 1 di dunia nomor 1 di dunia dan dia ini sudah dipakai oleh penggunanya di lebih dari seratus negara seratus negara itu belum pernah saya kunjungi satu-satu tapi saya tahu dari berita makanya saya pakai Shell Advance itu keren kan jadi udah teknologinya kelas dunia teknologi kelas dunia sangat penting sekali ya kegunaan pelumas ini ya oh iya dong kalau mulanya juga oke banget untuk kesehatan si mesin oh gitu ada manfaat lainnya yang belum kita ketahui apa ya berdasarkan pengalaman saya ini si Shell Advance ini memang dirancang itu untuk melindungi mesin gitu karena saya ini kan agak-agak penyuka adrenalin saya itu kalau naik motor pasti ngebut sekitar 60 km per jam itu kan ngebut pak nggak ngebut nggak ngebut ya nggak gantung kalau di pasar itu kan ngebut maka karena mesin saya suka panas pakai mesin terlindungi dan yang saya suka lagi kalau saya pakai Shell Advance ini itu interval antar penggantian pelumas itu bisa lebih panjang iya ya iya kan bisa kalau tiap 5000 km ganti ini jadi 10.000 km gitu apalagi saya bisa 100.000 km saya nggak ganti karena nggak saya pakai karena banyak motornya nggak motor saya cuma ada dua saja oh cuman dua tapi bayar pajak kan oh bayar pajak dong tapi nggak sebesar pajaknya om dedy oh makasih bisa dia pajaknya pak oh lumayan padahal nggak punya motor ya oh iya kok bisa bayar pajak udah diem oh iya nah pokoknya ya ini kalau saya pakai ini mesin motor terjaga lebih prima dan juga lebih safety juga untuk kepalanya untuk perjalanan-perjalan jauh dan tarikannya apa itu tarikannya prima luar biasa itu dia ini nggak takut macet di jalan ya macet saya nggak takut saya cuma takut istri aja kalau macet saya telat nah itu saya takut istri kalau macet aman sama ini dan tentunya dengan pakai shelf tinggal nikmati tarikannya itu dia oke baik mungkin oleh kegunaan lain yang kita belum tahu gitu oh iya ini juga apa namanya bisa membuat saya kebetulan saya mau jadi bintang iklannya sebentar lagi oh iya oh iya ngarep ya iya ada kliennya kan sudah oke ya sudah mau pulang ya sekarang ya boleh sih terserah udah mau pulang kalau boleh boleh kan udah nunggu lama tadi yaudah kasih pokok tangan aja lah luar biasa terima kasih udah hadir di hitam putih ya terima kasih walaupun hanya satu segmen tapi mudah-mudahan bisa membawa manfaat amin bagi pengguna motor ya betul mungkin saya juga penyanyi kalau mau diundang bisa 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 boleh diminum dulu aja pak oke baik oke baik saya tutup ya selanjutnya ya thank you thank you udah datang di hitam putih dan tadi kita udah melihat banyak anak-anak yang cerdak semakanya judulnya anak cerdas Indonesia tapi tadi saya juga mengatakan pada psikolognya disana commonly people with high IQ have low IQ apa itu IQ dengan IQ IQ itu adalah tingkat intelektual jadi kalau misalnya Anda diberikan pertanyaan secara verbal biasanya lebih cepat jawabnya karena kortex otak kanan lebih jalan dibandingkan otak kiri nah kalau itu berjalan tidak seimbang maka IQ seseorang akan lebih tinggi dibandingkan IQ nya apakah itu IQ IQ itu adalah cara manusia bersosialisasi terhadap orang lain cara mereka berkomunikasi terhadap orang lain IQ yang tinggi dulu dipikirkan bahwa orang memiliki IQ tinggi artinya dia akan sukses dalam hidupnya which is wrong karena sekarang kita tidak hanya melihat tentang IQ seseorang saja tapi kita melihat dari IQ nya intellectual acquaintance nya kita juga melihat dari IQ nya bagaimana dia berinteraksi secara sosial dan kita melihat dari SQ nya spiritual acquaintance yaitu artinya hidup mereka secara spiritual nya juga ketiga hal tersebut bila digabung menjadi satu dan sama rata orang akan sukses dalam hidupnya jadi mungkin sekarang buat Anda orang tua orang tua yang ada di rumah tidak lagi penting mengatakan wah anak saya harus pintar matematika anak saya harus pintar fisika anak saya harus pintar bahasa inggris no tapi harus dipikirkan bagaimana anak saya berperilaku yang baik di sekolah dan di rumah because that is more importance so now smart is not enough saya diri kongsi jika 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 inilah hitam terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton